Oke guys, sebagai gue bersama gue, di video kali ini gue akan mereview dan mengobrol-obrol tentang modifikasi mobil yang ada di belakang gue ini, kalau kalian bisa tebak ya ini adalah Toyota Great Corolla, dan ini benar-benar populer dulu di tahun 90an, sampai sekarang juga masih kental banget imagenya dengan anak muda, karena ini mobil kalau lo bawa tuh kayak kembali ke masa muda gitu, jadi anak muda banget kalau udah bawa mobil ini. So, untuk detailnya seperti apa, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, jadi kita langsung aja nih bahas tentang apa aja yang udah diubah dari Toyota Corolla yang udah di belakang gue ini, kita langsung panggil owner aja, Mas Gilar. Oke, selamat siang. Apa kabar nih Mas? Baik, baik, baik. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi, kok bisa sih Mas ngambil Corolla nih? Karena sebenarnya dulu pernah saya punya Corolla merah. Terus, iya, krim Corolla juga. Tahunnya sama, 1995, akhir saya jual. Karena saya mau nikah, saya beli mobil yang untuk keluarga. Terus, kok saya kok masih di hati saya yang pengen tetap punya Corolla. Enak gitu loh di modif. Terus, saya ambil yang ini. Sebelumnya dulu juga merah di modif itu? Modif juga. Wah, emang. Ini udah pake berapa lama? Sekitar 5 tahunan lah ya. Udah 5 tahunan. Dan itu dari awal ngambil, kondisinya masih benar-benar yang mulis apa ada permasalahan? Dulu ambilnya kan second. Yang ini, karena ya nggak ada lah yang baru. Iya. Pastinya banyak banget masalahnya. Terutama kalau grid Corolla itu di kelistrikan. Nah, ini di tangan saya langsung tak perbarui. Dari kelistrikan saya perbarui semua. Terus dari engine mounting, dari AC. Terus dan sebagainya lah. Mesinnya masih bandel. Nggak apa-apa kalau mesin masih oke. Nggak ada masalah. Ini udah injeksi belum? Sudah. Sudah heavy. Sudah heavy ya? Sudah heavy. Nah dari awalnya, apa aja yang diubah nih? Apa konsepnya sama seperti mau bilang dulu juga? Hampir sama, cuma ini aku mau ke dulu ke Delhi-nya ya. Oh iya. Kalau dulu kan cenderung di-slam. Tapi nggak nyaman kalau hari-hari ya. Ini Delhi tapi masih nggak terlalu statik gitu. Terlalu statik, jadi masih enak dikendarai. Sering turun kontes juga? Jarang-jarang kalau mas ada yang ngajakin. Buat meet up aja sih sama teman-teman. Sekarang kan nggak. Sekarang tuh seringnya juga car meet up gitu sih kumpul. Cuma kumpul aja. Jarang kumpul. Nah kita langsung bahas ubahannya aja nih. Dari depan, apa nih masih udah diubah? Depan paling headlamp. Ini aku pakai tempatnya Fahid BMW. Projector headlamp. Terus bumper ini juga custom sama grillnya. Custom tepatnya BZ. BZ touring. Terus defender-fender ini ada beberapa yang saya set up. Jadi nggak terlalu kemese banget tapi nggak terlalu kembung banget. Kayak agak dicok dikit gitu ya? Dikit ya. Untuk ngepaskin dari fitment velgnya. Berarti dicat ulang juga ya? Iya semuanya. Semuanya ulang. Dulu awal tapi catnya masih mulus? Masih mulus. Cuma kalau silver itu kalau nggak dicat ulang nanti akan belak. Ini grill berarti modelnya jaring-jaring ini ya? Iya itu yang khusus BZ touring. Kita langsung beralih ke samping nih yang sangat menggoda nih. Bagian depan dulu deh ini. Ini pake Walkmaster S1R original Jepang. 5V. Pake ukuran 9,5V. ET-nya yang depan ini 15V. Yang belakang ET-nya itu minus 8V. Nah untuk PCD kan awalnya 4 nih? 4 ya. Apa emang nggak ada dengan ukuran segitu nggak ada yang PCD 4? Sebenernya ada. Cuma kita nggak bisa maksimalin di ukuran. Oh gitu. Harus misalnya kalau 3 piece custom itu kan harus di custom lagi. Kalau ini aku pengennya 2 piece welded. Tapi ukuran yang pas tapi nggak harus ngubah istilahnya layout dari barel sama lips-nya. Nyarinya cukup susah nggak nih velg-nya ini? Susah banget. Susah banget. Dapet barangnya dimana? Dulu barangnya itu pertama kali mau import dari Jepang. Cuma aksesnya kan sempet black area itu. Susah. Susah. Terus ada temen pake di Komunisnasnya Overkid. Jadi ada ES Squad. Itu dia aku dapetnya dari Mas Iwan ini. Tak incer lama banget. Hampir 1 tahun. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya kok tak godain pake velg stern itu. Akhirnya yaudah lah mas tak lepas. Harus diracunin dulu ya biar dia ngelepas velgnya. Oh oh. Ya itu mas. Dari sebelumnya. Tetep saya pake bit 17. Pertama kali saya pake yang 17 tripis itu pake tempatnya Wippen. Namanya apa ya? Ya kayaknya. Pokoknya merek Jepang juga sih. Terus saya upgrade ke tempatnya Konik. Konik spesial. 17 juga tapi flat lip. Tapi kok kayaknya saya suka yang step lip. Saya ambil Popmaster. Penyesuaian masangnya berarti agak ribet nggak? Ribet, ribet. Terutama yang belakang. Nah kita coba nih. Agak kebelakang. Ini belakang lumayan lebar juga. Ya yang belakang. Ini yang belakang tadi berapa lebarnya? 10,5. 10,5. Itu banyak juga ya kalau 10,5 masih? Masih. Ya biasanya 9,10 kalau anak-anak. Kalau untuk grid loh kalau 10,5 memang ada sedikit ubahan. Ini aja saya ubah untuk fendernya sedikit. Terus di LCA yang bawah itu untuk bisa narik ban ke dalam kita harus pake adjustable lagi. Adjustable lagi. Dan itu gampang nggak nyari barang itu? Itu barangnya sebenarnya kalau untuk grid itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri di custom. Dari creative tech. Itu kalau mungkin kalau ada yang mau buat juga itu budgetnya around berapa? Murah sih mas. Untuk kapasitas adjustable ini kurang lebih. Kalau dulu ya saya abisnya 2,5. 2,5. Tapi kalau sekarang paling ya nambah-nambah dikit lah. Ya inflasi. Jadi nambah. Penyelesaian pajak. Terus untuk bagian luar ini cukup simple ya? Saya memang ambilnya simple banget. Simple banget. Untuk karena ini pure untuk harian. Untuk harian ini masih soalnya biasanya mau bumbu kayak gini kayak sakit lah untuk dia. Ini masih bisa enak lah ya? Masih empuk dan ini masih sok banget dan ini masih semuanya bisa main lah soknya. Meskipun ini pakai coilover tapi saya udah coilovernya udah di custom lagi. Coilovernya merk apa? Ini coilovernya campuran mas. Campuran. Oh dari ada ISC-nya terus ada tempatnya mobil tua juga nanti tabungnya diganti. Nah itu udah. Berarti nggak langsung pasang gitu aja tapi ada part-part yang... Ya karena kalau langsung pasang biasanya sih ada yang harus dirubah ini itu. Wow jadi penyesuaian itu juga lama ya nyari-nyari ini ya? Ya cukup lama kalau untuk. Karena suspensi itu paling susah mas. Dipakai harian tapi nggak kena polisi tidur. Dipakai harian juga masih enak. Itu yang paling susah. Ini untuk polisi tidur masih aman berarti ya? Aman. Walaupun ngeliatan pendek tapi ternyata masih aman. Aman, aman, aman. Nggak gasruk. Nggak, nggak. Untuk belakang ada obat apa nih? Belakang itu paling garnish belakang mas. Ini garnish belakang kan biasanya grid itu di bumper belakang. Untuk plan nomernya. Iya biasanya ini lampu, kayak lampu yang nyambung terus tulisan Corolla itu kan ya? Kalau kita ini tak pindahin ke atas. Ini pakai USDM. Terus ya biar kelihatan lebih simpel aja sih mas. Biar lebih bersih juga sih. Kalau biasanya di bawah sini ya? Terus ini juga ditanam di dalam berarti kamera apa? Iya. Biar simpel lah mas. Kadang kan ada parking kamera yang nongol di situ kan ini flat tuh jadi ya gimana caranya lah gitu. Untuk kenal pot nih? Kenal potnya pakai tempatnya ORD. Full system apa? Cuma muffler? Enggak. Muffler sama resonant aja. Resonant. Detelator. Oh iya yang belum nih. Mesin? Mesin ada yang diubah? Mesinnya masih standar. Masih standar? Saya upayakan mesin tetap standar. Yang penting standar sehat gitu lah ya? Sehat. Iya. Berarti udah cukup puas dengan ini ya dari mesinnya itu kolornya masih oke. Masih oke ya. Untuk setua ini mobilnya. Bahkan kemarin kayaknya baca-baca tuh juga mesinnya masih berani lah kalau di ini nama Yaris. Anak-anak itu sering tes mesin juga. Cuma kalau saya udah enggak deh mas. Kalau Greek Corolla standarnya lari dari 0 sampai 200 itu masih enteng. Masih kuat sampai 200? Masih kuat enteng. Iya. Berarti mesin sudah ada dengan interior. Interior ada yang diubah kan? Oke interior sedikit aja sih mas. Saya mainnya simpel. Dari paling setir. Pakai tempatnya nardi. Terus audio itu pakai tempatnya pce, isoberic. Sama manajemennya juga pakai isoberic juga. Berarti udah full ya audio di? Iya. Cuma buat setup harian aja sih sebenarnya biar nyaman di telinga. Sama speedometer nih. Speedometer nih tadi. Kayaknya berbeda dari Corolla lainnya nih. Iya. Iya. Iya tuh. Enak banget. Biar enggak. Biar enggak redup banget. Itu pakai gradi ya? Pakai gradi. Itu emang ada yang buat Corolla itu tuh? Ada tapi agak di custom. Ada di custom. Itu penyesuaian lah. Sebenarnya apa sih yang paling disukain dari grid Corolla ini? Perawatannya mudah. Perawatannya mudah? Enggak rewel. Mesinnya enggak rewel sama sekali. Sama ya dulu pernah punya grid. Saya jual saya ya kecewa banget. Ini obatnya. Part-partnya itu masih murah enggak sih kalau? Masih murah. Masih banyak banget yang ada. Dan part modifikasinya juga berlimpah. Masih berlimpah. Masih berlimpah. Kalau ada yang mau nyari Corolla gini nih Greco. Apa aja yang perlu diperhatikan nih? Kayak tadi kan mungkin kelistrikan. Paling rawan. Iya kelistrikan. Terus tadi ada radiator. Kan ke radiator wajar lah. Paling kalau grid itu ya cek engine sama mesinnya aja sih mas. Kalau mesinnya rata-rata sih oke. Biasanya banyak yang rembes gitu enggak sih? Itu tergantung sama perawatan orang. Nah, sebenarnya. Overall, pakai grid Corolla enggak nyusahin. Maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang itu enggak. Bentuknya itu enggak. Ini enggak lakukan waktu. Masih keren aja gitu. Iya pakai ini. Nah, kedepannya nih ada lagi enggak yang diupgrade dari mobil ini? Sebenarnya ada mas. Tapi beda mobil. Beda mobil? Apa yang dibelakang kita ini? Ini mas. Jadi ini adalah project berikutnya. Ini grid Corolla 94. Pakai lebar 13. Ring 19. Ya nanti mau dibuat konsep biar mobil itu apa? Tapi bisa nyesuaikan yang mudah. Dan bisa dibilang ring 19 itu pertama ya di Greco ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Atau rata-rata itu pada pakai ring berapa tuh? Biasanya kalau 18 itu udah maksain. Tapi ini saya terpaksa untuk maksain di. Sekarang mau mencoba yang berbeda dari yang lain. Dan ini banyak banget sih penyesuaian ubahannya yang di. Ubah juga. Buat juga. Angkanya. Bodinya ya malah kebodinya. Bodinya sama pananya sama. Ini juga. Ini kayaknya lipnya. Yang depan mau tak step lip. Yang belakang mau tak. Step lip. Jadi untuk mobil yang ini ya coming soon. Ntar reviewnya gak tau kapan. Karena ini juga sedang proses pengerjaan. Proses pengerjaan. Yang butuh beberapa kesabaran. Dan ini ngerjain sendiri juga ya? Ngerjain sendiri di luar. Itu set upnya untuk beberapa velgnya. Kita fitment berapa. Untuk ke luar maksudnya. Ya pelan-pelan mas. Itu juga pakai bumper. Oh iya itu bumper. Itu pakai fiber. Tapi kan ini untuk moldingnya aja. Oh iya. Tapi nanti kita mungkin yang depan ini pakai tubular. Cuma nanti kita sesuaiin lah. Gimana? Pokoknya ditunggu ini jadi langsung. Review lah harus ya. Iya. PR banget. Yang depannya juga PR masih. Kayaknya. Pelos belakang ya segitu. Yang depan juga masih. Ya tipis-tipis banget ini. Separat. Iya. Dari standar. Jadi ini udah dikasih bocoran aja. Soal projectnya. Sedikit. Sedikit. Tarin dulu. Semakin banyak yang pakai grip. Semakin banyak yang inginnya. Di Jogja itu juga banyak ya komunitasnya. Banyak banget. Banyak banget. Dan masih rutin kumpul juga ya. Kalau komunitasnya itu. Iya. Teman-teman juga masih sering sharing. Saring ketemu. Ya tukar-tukar informasi. Jadi kalau mobil kalian ada masalah gitu. Masih gampang lah. Nanya-nanya banyak juga. Oke mas mungkin itu aja. Ya terima kasih udah mampir. Iya. Makasih banyak udah dikasih juga. Ya oke guys. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih banget. Mas udah ngajak ke garasinya. Udah dilihatin project berikutnya juga. Yang sedang on progress. Dan buat kalian yang tadi mau ngambil. Yang sedang bimbang mau ngambil grid corolla. Atau udah ngambil terus bingung mau modifikasinya seperti apa. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian. So itu aja guys. Jangan lupa untuk share video ini. Dan subscribe ke channel ini. Dan tekan tombol loncengnya. Agar menonton notif di video baru berikut ya. Bye. Keren.